selamat menikmati selalu kuliah hukum bentuknya di ruangan ini dan pakulasi yang masuk gitu jadi kalau nanti korpulasi dulu aja ke pakus ya ya prop karena pakus udah asasi aja kalau belum sih gak soal kita nanti atur jadwal sesuai dengan spesial selamat menikmati kemarin itu kan saya dapat kurang tugas dari Yusuf Uwundi itu kemahadis, 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 kemahadis dan kemarin pak lu sudah silakan kita memulai menggunakan ruangan ini dalam bentuk kelas yang aku dari pakulasi dulu aja tapi kalau ada perubahan ya silakan dihukumi lagi pakusnya karena saya nanti siap ke bandara pulang jadwal pulangnya hari lima sebagian dan kembali hari lima Baik, kita lanjutkan Selanjutnya Kali ini kita akan Masuk kepada materi Dari Ini adalah Sejumlah selesai yang Kemarin sudah kita Berhasilkan Nah, selesai pertama Kita akan Masuk pada Beberapa konsep dasar Tujuan dari pertemuan Tiga kali ini adalah Masuknya dapat menjelaskan apa yang Diasanya dengan Entrepreneur Kemudian Menggabarkan bagaimana Satu Kondisi perekonomian Dari Free enterprise Dan bagaimana Entrepreneurs Itu cocoknya Kondisi itu Yang berikutnya adalah Menemukan Dan mengevaluasi Peluang Agar kita bisa memulai Bisnis kita Jadi Ini yang Yang kita bahas Pada pertemuan kita Seperti ini Namun demikian Seperti tadi saya sudah Kirim ke Bosna Dikri Bosna ya Siap Atau siapalah Saya kirim ke Dikri Itu ada Suplemen Dan suplemen itu Dari Mungkinnya Kodlar Termasuk Dibadakan Kodlar Agar kita bisa Mempercaya Konsep-konsep Entrepreneur Yang akan kita Hajis Nah Kalau kita masuk Dari entrepreneur Pertanyaan pertama Adalah What is business Business itu apa sih Ya Tentu saja Kita akan menemukan Banyak makna Dari business Karena kata business Hari ini Dikinakan Pada berbagai Perkegiatan Seringkali kita menemukan Istilah Business Digunakan Untuk kartu nama Jadi kalau kita Bertemu dengan Mungkin beberapa Dari luar negeri Ketika kita Diminta Kartu nama Dia Tanyakan Dia akan sebutkan Business card Jadi yang masuk Dengan business card Adalah kartu nama Bukan name card Mungkin ada juga Yang menggunakan Istilah name card Tetapi Hari ini Kalau kita Ibrahim Menjadi Pola Saya Katu nama Bukan name card Tetapi business card Tidak salah Kita masih Menemukan Istilah Tapi Yang Sering Bukan Istilah 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 Secara sederhana Bisnis ini Diatikan Sebagai Buying And Selling Of Products And Services Dia Beli Itu Dia Beli Istilah Kita Kan Mestinya Beli Jual Beli dulu Harga Sibu Jual Harga Sibu Harga Harga Sibu Tetapi Apalagi hadis Apalagi untuk mahasiswa hadis Atau mahasiswa islamik Statis Itu kan kita memiliki Harga Al-imbroth Al-imbroth Bilal Mahani Bilal Mahani Yang dimaksud Itu adalah Makna Dari Tentang Itu Jadi Kalau Yang kita Maksud Adalah Ketika kita Gunakan Jual Beli Bukan Berarti Jual Terus 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 Beli Terus Terus Jual Dengan Harga Yang Lebih Terus Terus Bisnis Nah Kemarin Kita Sudah Bahas Ada Produk Ada Produk Itu Terdiri Dari Barang Barang Siasa Nah Tetapi Kemudian Ada Juga Pergeseran Makna Ketika Yang dimaksud Dengan Barang Adalah Produk Sendiri Dan Biasa Adalah Biasa Seperti Yang Terjadi Dalam Disini Dikatakan Produk Adalah Exist Imager Or Is Made By Human Things And Is Tangible Jadi Segera Sesuatu Yang Tangible Dikatakan Produk Jadi Ini Persoalan Sudut Pandang Membentuk Persoalan Sudut Pandang Membentuk Istilah Nah Sementara Jasa Adalah Work That Provides Science Skills Or Resultize And Is Tangible Seperti Mengajar 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 Membicara 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 Nah Berikutnya Adalah Apa Yang Maksud Dengan Entrepreneur Itu Entrepreneur Bisa Jadi Membicara Membicara Dengan Employees Jadi Empower Membicara Perminta Beliver Empower Membicara Yang Membicara Lihar Jadi Kalau saya Bekerja Untuk Negara Itu Employee PNX Jadi Kalau saya Bekerja Untuk Tidak dengan apa ini ekstrimnya dan hasil dari pekerjaan itu saya membantu sendiri, maka saya digatakan entrepreneur ok, berikutnya entrepreneur and value to scale resources sama, jadi kan ada mata kuliah priorisif, namanya pengantarisme ekonomi termasuk ada mikromak royal disitu ya, tapi karena di fakultas non ekonomi, entrepreneur itu adalah mata kuliah jadi kalau mengacu pertanyaan itu kan ada ada politikasi yang terakhir itu ya di matrik terakhir itu itu bagaimana seorang mahasiswa atau seorang lulusan dan sebagainya jadi, di sebuah pendidikan menjadi bidiku entrepreneur sehingga ini menjadi bahan yang harus diberikan kepada seluruh mahasiswa, tanpa harus mahasiswa itu mengikuti dulu perkuliahan PIE pengantar ilmu ekonomi sehingga di awal-awal materi konsep-konsep dasar PIE pengantar ilmu ekonomi seperti sumber daya yang langka ini ini artinya sumber daya yang langka itu juga di perkenalkan langka itu terbatas langka itu terbatas apa yang terbatas? sumber daya it's something of value that can be used to make something else or feel a need disini yang langka apa? maik karena ruangannya besar utung mahasiswa nya sedikit kalau mahasiswa nya banyak, habis nih suara saya nah sementara entrepreneurs entrepreneurs by shifting them from areas outflowers to higher jadi kalau jumlah mahasiswa banyak harus ada ruangan yang besar maka dibutuskan harus ada mic dan harus ada proyector agar bisa kita perlindungi produktivitasnya kalau ruangannya besar pasiswa nya banyak sementara gak pakai mic gak pakai proyector kan dosennya yang harus teriak-teriak itu contoh-contoh ringan lah contoh-contoh ringan dalam hidupan kita sehari-hari bisa kita bisa kita bisa kita pahami bisa kita kenal dan sebetulnya nah itu yang kita lakukan sehari-hari nah seperti tadi selesai katakan bahwa prerequisitnya adalah PIE dalam PIE itu pertanyaan ini muncul ya pertanyaan-pertanyaan ini muncul apa yang harus diproduksi kapan itu diproduksi bagaimana itu diproduksi siapa yang akan memproduksi dan siapa yang akan menerima hasil produksi gitu ya jadi kalau di ekonomi itu tiga apa bagaimana dan untuk siapa nah di entrepreneur itu apa yang harus diproduksi jadi nyambung dengan materi kemarin kalau kita kemarin sudah memberi sudah menjadikan contoh-contoh pelatihan takdir hadis pelatihan pelajaran hadis takdir dan sebagainya maka kita boleh menjawab pertanyaan ini dengan pilihan takdir kapan dijawab waktu hibur ya bagaimana dikonsenir dan seperti itu siapa mahasiswa ilham ya siapa yang menjadi yang akan mengikutinya mahasiswa ilham ini udah lima udah dapet ya jadi kita kita mensyukurkan materi kuliah kita dengan yang kemarin maka kita baru baru akan masuk ke materi berikutnya ketika sejumlah pertanyaan ini sudah di pilihan nah untuk entrepreneurship itu biasanya dihubungkan dengan small business ya bisnis kecil karena dimulai dari kecil gak ada bisnis yang tiba-tiba besar itu gak ada ya selalu warisan warisan ya kalau warisan ya mungkin adalah nah ukurannya adalah seperti ini tetapi ini Amerika ya ukurannya adalah seperti ini tetapi ini Amerika kita bisa lihat ukuran kita Indonesia Indonesia itu seperti ini ya jadi ada undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah mikro itu lebih kecil dari kecil nah ini istilah aja ya istilahnya mikro itu lebih kecil dari kecil kemudian setelah mikro ada kecil kemudian setelah itu menengah nah beberapa pengertiannya bisa kita lihat usaha mikro adalah usaha produktif dari orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dia mau beli usaha mikro seperti mana diatur dalam undang nah ukurannya ini ya jadi aset maksimum 50 juta omsetnya maksimum 300 juta itu adalah usaha mikro ya usaha mikro di bawah di bawah mikro lagi ya tidak disebutkan di bawah mikro sih tapi ada istilah khusus untuk sektor informa itu maksudnya sektor informa kenapa? karena tidak bisa dihitung bukan tidak bisa dihitung tidak tidak biasa dihitung bisa dihitung tetapi itu tidak biasa itu sudah dikatakan sektor informa tetapi sektor informa itu bisa jadi lebih gini kalau saya datang tiap hari minggu ke gasipu sebelum gasipu berubah menjadi taman ya berpus ya disana kan macem-macem sampai ada yang jual mobil kan gitu ya ada orang jual mobil gak punya showroom mobil bekas laku sepuluh bisa jadi lebih gini ya nah itu sektor informa nah ya sektor informa biasanya itu menjadi ciri khas dari tempat seperti Indonesia ya seperti itu oke jadi karena usaha mikro usaha kecil dan menengahnya sekarang di lihat lah ya ini seperti ini ini bahasa undang-undangnya seperti ini yang penting kita paham dirinya ini usaha mikro adalah asetnya maksimum 50 juta omsetnya maksimum 300 juta usaha kecil antara 50 sampai 500 omsetnya antara 300 sampai 2,5 usaha menengah antara 500 sampai 10 m omsetnya antara 2,5 sampai 5,5 m nah oke ada pertanyaan kenapa harus jadi entrepreneur jawabannya ini kontrol-kontrol atau pekerjaan di sewasa Kita juga kan gitu, tetap, ya, waktu kita diatur oleh sistem, ya, waktu diatur oleh sistem, output pekerjaan kita diatur oleh sistem, ya, kita tidak bisa berkreasi sesuai dengan penghantar kita, kepemilikan ya bukan milik kita, kita bekerja diorang kan, ya, kompensasinya ya secara sistem. Kalau ini kan kita mau setting, apa, kita mau set volume penjualan berapa kan terdanggung kita, jadi kasarnya ya, meskipun nanti ketika masuk ke marketing beda lagi, ada beberapa yang beda, dan mengendalikan overworking condition, jadi, kita mau, mau bekerja sampai jam 10 malam misalkan, boleh-boleh aja, asal tidak sakit setelahnya, ya, atau hari ini, maaf ya, lagi malas, diatur aja, karena tadi malam sampai jam 12 malam, misalkan seperti itu, itu oke, apa, 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 gitu, jadi nanti kita punya ritme, punya rata-rata waktu kita bekerja seperti apa, dan rata-rata waktu kita bekerja itu ditentukan oleh demand, oleh permintaan terhadap produk kita, gitu. Nah, ukurannya ini cost and benefit, ya, cost and benefit, ya, ini ukurannya, berapa, ee, besar, seberapa besar biaya, ini cost itu biaya ya, yang kita keluarkan, untuk hal-hal seperti ini, kemudian, seberapa besar, ee, benefit yang kita, ee, Boleh jadi di awal bisnis kita saya menurut Lagang itu kan keperhasilan yang Obstacle Ini gimana ya Tapi siapapun yang sekarang jadi besar Itu pasti melangkah Ada langkah pertama yang dilakukan Pasti melangkah Ya lowliness, financial disability ditipu orang Usaha ditipu orang Pantor pernah pernah Jadi dulu Mari kan saya rakankan ya saya jual sepatu Saya sebutkan ya Saya sebutkan siapa Saya jual sepatu Bersesama mahasiswa Ada yang Contohnya Jumcreng Sekarang sepatu Itu kan masih Masa yang kuliah kan 3.000-2.000 sepatu Paling malah 10.000 lah Yang kuliah itu 10.000 kan 15.000 itu udah luar biasa lah Adidas Adidas aja kan masih 12.000 dulu itu Ada yang 15.000 itu diatas Adidas ya Sekarang adidas kan 1.500.000 Ada yang jumcreng Ada yang Timbulanannya Sob dihargan oleh saat itu Jadi Dalam pikir yang begitu Ada yang menyatakan tidak boleh Tetapi Dapat Kalau Imam Buzza Ibn Ali Itu memperbolehkan Asal akadnya berbeda Yang tidak boleh itu Satu akad dua harga Tapi kalau akadnya beda Yang ini akadnya petan Yang ini akadnya berubah Kalau sekarang berubah ya Dulu kita tidak Tidak familiar dengan istilah berubah Karena sebetulnya itu adalah Itu seperti itu ya Jadi Financial Insecurity ini Ya Hampir Saya yakin semua Entrepreneur Itu pernah mengalami Financial Insecurity Kemudian ini Ini al ucrum ala kodril masakoh ya Long hours Hard work ini al ucrum ala kodril masakoh Kalau kita ingin dapat banyak ya Bekerja keras Kalau tidak ya leha-leha Kan gitu Ya Udahlah cukup mas Hari ini Laku dua pasang Laku dua pasang Dapat utuh Rp20.000 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 Keuntungannya Benefitnya adalah Dpk Tuas Financial Reward Nah ini yang tadi itu ya Bisa Ya kan bisa jadi milik kita sendiri Semua Semua keuntungan bisa Bisa menjadi pembayar kita Diri kita Jadi kita dibayar oleh kita Saya dibayar oleh saya Si individu dibayar oleh individu itu Ya terserah dia kan gitu loh Bisnisnya aja gitu ya Yang berikutnya adalah Self-esteem Nah Saya tidak tahu Apakah saudara sudah dapat materi Hidrati objeknya mas Loh Estim itu Kebutuhan yang memadu di estim Sebelum Yang terakhir yang tertinggi adalah Self-Aqualisasi Yang pertama kan BC Yang kedua Safety Yang ketiga sosial Yang keempat Yang kelima Self-Aqualisasi Nah Ini self-esteem disini Boleh jadi secara subaktif Perhubungan dengan Kita bisa menghargai diri kita sendiri Hmm Belaki mas Oh yang segitiga pak Ya Segitiga itu kan Semakin ke atas semakin kecil ya Semakin ke atas semakin kecil Artinya Semakin 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 intangible Boleh dikatakan semakin intangible Karena yang Yang merasakannya adalah diri sendiri Orang lain belum tentu perasaan Ordemining Lanalis Gimana Maksudnya Lanali itu Kesendiriannya bagaimana pak Ya Ini kan ditanggung seorangan pak Oh ditanggung seorangan maksudnya Ya Ditanggung sendiri ya Ini Ordemining Itu Gitu Kalau PT kan PT SMA itu kan Masyarakat Ya Kerjasama Tapi dikatakan sendiri Ya Gitu Ada pegawai Ya mungkin ada Tapi kan semakin banyak pegawai Semakin tambah biaya Kan gitu Mendingan Selama kita bisa kerjakan seorangan Ya Sendiri Mendingan Tentang sendiri Oke Nah Ini Ya Cost benefit analysis Ini Ya kita bisa menghitung Berapa biaya Berapa Berapa Beruntungan Berapa 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 Nah Kemudian ada Opportunity cost Istilahnya Seperti Jadi Kalau kita Anggap saja kita punya Uang Rp 10.000 Yang Rp 10.000 itu Bisa Bisa Kita gunakan Ada dua pilihan Misalnya Rp 10.000 itu Rp 10.000 Rp 20.000 Rp 20.000 A Berarti kan satuannya Rp 2.500 Atau kita mau invest di B B misalkan satuannya Rp 5.000 Jadi kalau di B Berarti kita hanya punya Rp 2.000 Andai kita investnya di A Berapa benefit yang akan kita Peroleh Andai benefitnya di B Berapa benefit yang akan kita peroleh Andai investnya di B Berapa benefit yang akan kita peroleh Di A satuannya misalkan dari tiap satuan itu kita dapat Rp1.000 Kalau di A tiap satuannya dapat Rp1.000 berarti Rp4.000 Di B misalkan Rp1.400 Sehingga kalau kita investasi di B kita hanya dapat Rp3.000 Jadi keputusannya jika penentunya hanya cost Hanya angka tadi maka kita harus pilih A Memang ada panggungan lain? Ada Harus diingat, ilmu ekonomi, ilmu sosial Ya, penentunya apa? Boleh jadi pertemahan Boleh jadi nanti ada harapan, reposiasi Karena kan kita baru nih, jadi entrepreneur-nya baru Boleh jadi ada harapan bahwa ternyata kalau investasi di B Lebih berkeluang untuk berkembang Kalau di A atau B juga Jadi lagi-lagi nanti asumsi yang kita munculkan itu Seperti apa? Asumsi-nya dan dengan asumsi itu kita membuat keputusan Nah, dalam kenyataannya Saudara-saudara, ilmu ekonomi itu biasanya tidak bekas tepat Antara apa yang kita dicatakan dengan kenyataannya Dan itu hidup kita sebetulnya Ya kan? Jadi kemarin itu tiba-tiba ketika muncul kata tiba-tiba jadi apa gitu kan? Tiba-tiba jadi Dewa Ria kan kenyataan Makanya kita Makanya dalam rukun iman dalam hadis itu kan ada 6 Rukun iman dalam Qur'an kan cuma 5 Rukun iman kepada kodat dalam Qur'an itu ayatnya terpisah Ya kan? Ya kan? Tiba-tiba ada kodat dalam hadis itu Tiba-tiba mudah-mudahan selama itu pula dia harus iman kepada takdir Nah itu ya Mudah-mudahan bukan harapan Harapan itu biasanya berbeda dengan kenyataan Honestly cukup Ya ini entrepreneur agak addicted serikan Empat ini Gitu Oke Ini ada pilihan-pilihan ya ahora mau tradisional mau Mau stabiliferation nice Mau Dosial Entroprenership Ya Eee Termasuk juga nanti ada segeri langlands bareng black Atau green entrepreneurship Green old entrepreneurship Jadi ada pilihan-pilihan, nah ini mana yang akan kita pilih terhadap kita lah ya Ini kan yang biasa ya, nah kalau ini, ini ada hasil filantropinya Misalkan kita bikin latihan tahri hadith ya Karena pesertanya adalah mahasiswa UIN, Bandung, misalkan ya Maka yang mestinya tarifnya 100 ribu per orang, kita perlukan jadi 75 ribu Misalkan seperti itu, kok bisa? Bisa, karena itu juga pasen Bukan itu, pasen filantropinya, pasen toko-pasarinah yang dibajar keseluruhi Gitu ya Gitu Emang urusannya, gak usah dibayar Cukup kan dikasih 100 ribu per masuk remun, biar yang bayarnya negara Gitu ya, gitu Jadi misalkan, mahasiswa ilha atau ada HMJ nya kan? HMJ ilha membuat pelatihan tahri hadith Salah satu, malah semuanya adalah dosen tokoh sariah yang mau dibajar keusurudin Misalkan begitu Dan dosen bayar Karena dosen itu berkewajiban untuk sharing ilmu Cukup lah, dikasih serta tugas Dikasih sertifikat Dan nanti oleh dia akan masuk menjadi bekas laporan Bukan kerja desain Pada semester yang berjalan Jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti itu juga membantu dosen Untuk bisa mengakuarkan Untuk menjadikannya sebagai bahan Pemenuhan kewajiban Pemenuhan kewajiban Pasirnya dalam semester Nah, yang berikutnya ini adalah green entrepreneurship Jadi, contohnya apa? Etherless Gak pernah, gak mau pakai kertas Cukup pakai android Cukup pakai laptop Selama ada sinyal Dan WNSGD net itu Itu besar Di seluruh panggus dapat sih Hanya sering kali tanda seru Ya, sering kali tanda seru ya Makanya kemarin Kepanggus bilang password itu Itu kan banyak yang DM-DM disukur sana Gitu Itu tanda seru Padahal di seluruh panggus saya cek itu Dapet itu Jadi ya Kalau mau nanti kita bisa Sampaikan Pemberitahuan itu Atau bisa sampaikan pemberitahuan kepada Pusat IT untuk Cukup saya sinyalnya dapet Tapi tanda seru Ada apa? Ada apa? Tidak bisa Kalau ada Kalau oberlap bukan sampaikan Karena sampaikan Dan sampaikan Nah, kemarin saya bicara sumber ders Inilah Kokoh-kokoh bahasan yang bisa kita boleh Sampaikan Use a new technology to.. Use a new product Dulu jaman saya Kami hantarin itu kan buka kitab Wah, itu Mujam umpas ros itu kan Dalaman tulit ya Saya sempat mengajar itu Saya masih membahas sih Muja Boparas 8 jilid Putubu Tisang Ya Putubu Tisang Bukhari 4 jilid lah ya Bukhari 4 jilid, Muslim 4 jilid yang diceritakan Suqtonia itu kan Abu Dawud 4 jilid Semua rata-rata 4 jilid Ahmad bin Amba 7, 6 Ahmad bin Amba 6, Muwato 1 Bukan Muwato nya yang ada di sini Yang ikutan Rinul Hawalingnya, Rinul Malik Itu dibawa semua ke bahasi Jadi karena kelas itu Dijijijing oleh mahasiswa ya Ya karena Sekian puluh jilid kita Simpanlah di sini Dan tidak bisa Tidak bisa pada rentang waktu kuliah yang Ditentukan Harus dari pagi sampai sore Paling tidak sampai siang lah Sampai azar suhur Ya Karena kan masing-masing mahasiswa itu satu hadis Misalkan Pertanyaannya kan begini Apa hadis yang anda ikat Misalkan Salah sunfi Salah sunfi hinna Masa itu Biasanya saya ingat Karena itu hadis yang biasa saya jadikan contoh Ini ada contoh Eh Atau anda ingat Potongan hadiswa pak Nanti jadi jadikan contoh Ini sekedar contoh aja Ayatul munafik aja lah ya Ayatul munafik sahasun ya Ayatul munafik sahasun ya Ayatul munafik sahasun Oleh si A Oleh si B Ya kan dikembalikan ke Solasi munyarun ya Kalau Salah sun Iza Iza Dalam munafik sahasun Misalkan Hadis itu ditemukan dalam Buku Kutuah Jumat Jawa Ditulis Dalam Buku Kutuah Jumat Judulnya ini Penulisnya ini Halaman berapa Bapak Pak Tulis Itu pelatihan Dulu jaman saya pelatihan seperti itu Dan itu Tidak dikelas Karena habis waktunya Tuh Di luar kelas Belakangan pernah ada yang Melakukan pelatihan seperti itu Nanti kita simulasi Simulasi kita membuat Perusahaan Simulasi diantara dengan membuat pelatihan Jadi nanti tarif Tarif pelatihan Misalkan Rp10.000 Bayar kultur Misalkan Rp20.000 Ya Jumlah Peserta Rp20.000 Kalau Rp20.000 berarti Rp3.000.000 ya Nah untuk bayar kultur Selesai ya Untuk ini Subsidi Kenapa? Karena disini pelatihannya Jadi ini Sewa Alat Rupiah Wajiban kita cuma bayar kultur Dan ngasih makan Tutor Makan siang Ya Makan siang Rp50.000 Makan siangnya Rp50.000 lah Jadi kita ngasih tutor Rp30.000 Semua Alat segala macam Subsidi Bakultas Berarti Dari Rp2.000.000 Kita dapat Sisa Rp1.700.000 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 Tapi gak sesegarkan Begitu Jadi dihitung pakai akuntansi Nanti ada yang ngajarin akuntansinya Siapa? Mahasiswa MKS Ya Saya udah Nanya ke Beberapa masyarakat Siapa yang mau siap jadi tutor? Ngajarin akuntansi di komputas Musiluddin Saya siapa? Ya sudah Nanti ya Biar mereka Ya pantau gak bisa? Bisa Cuman Jadul Sekarang kan pakai Sobat Ya Gitu Saya jadul lah ya Karena jadul Itu khawatir Tidak memuaskan Ya Mendingan yang Yang Sama lah Milenial Dengan anda itu Seperti apa Itu Nanti juga Jadi Kita bisa menggunakan teknologi baru Dengan Untuk Produk baru Kita bisa menggunakan Existing teknologi Teknologi yang sudah ada Untuk Produk baru Teknologi yang sudah ada Apa? Kita harus sekarang Buat PDF nya Ya Jadi Lebih dulu PDF Lebih dulu software Lebih dulu PDF Software New technology PDF Existing Technology Using technology To produce An old product In a new way Jadi Kalau dulu Kalau dulu Semuanya adalah serba kertas Sekarang Semuanya serba Online Semuanya serba Elektronik Ya Berikutnya Find a new source Of resources To produce more efficiently Dulu Dulu Tahrini hadis itu satu minggu Baru dapat Kan setelah Jeralat Hadis alamat Sobdiri Asliah Dapatlah itu 2-3 hari itu Semuanya Semuanya Menjelaskan Menjelaskan Ini hadis itu Mujang Mubahros Di al-fazil hadis Yang 9 Lantas Dimana Rowi Rijal Ahmad Rijal Muattab Ada beberapa Rijal Ahmad Dan Rijal Muattab yang tidak tertemak oleh tahgub utama mungkin oleh tahgub-tahgub adalah tetapi tetap saja ada yang lost akhirnya selesai lah itu bayanul matabat dan kita hanya gunakan standar minimum apa? atau wabat hukum itu yang bertemu kalau rawas ikpatun ayah ikpatin bisa jadi seperti itu nah jadi kita bisa menggunakan teknologi ini apapun ya bentuknya yang jelas more efficient develop a new market for an existing product new marketnya siapa? kalau existing marketnya adalah mahasiswa win, non ilha new marketnya adalah mahasiswa yang berminat mempelajari hadis siapa? siapapun gimana? gimana pun tapi bisa begitu ini saya kasih contoh aja ya habis 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 siapir habis siapir ayolah ya anda bisa bandingkan melacak bentar di hadis siap dengan kitab dengan kitab nah kan ini ini kan sampai 5 detik keluar disayang powering sekian disayang muslim sekian ini kan hanya familiar bagi mahasiswa hadis kalau ada yang men-hadis familiar ini dia pasti pernah mengikuti mati hasis apakah korwa atau tidak anda yang saudara-saudara menganggap bahwa ini dibutuhkan oleh bukan menganggap ya siapapun yang belajar dalam rumput islamis tadi butuh ini nah nanti dalam marketing ada istilah creating demand menciptakan permintaan siapa yang menciptakannya produsen siapa produsennya anda anda harus cerita ke siapapun yang ada di dunia ini bahwa kalau anda muslim anda butuh ini gitu ya itu creating demand ya gimana bantong gak enak hatinya ya dicoba aja kita kan seperti masa orang ya gak masa orang lah kan siapapun pencahlamah kita kan selalu apa selalu menyampaikan hal itu bahwa kita hatiullah wa hatiur rasul ini adalah bagian dari wa hatiur rasul kan gimana ceritanya kalau wa hatiur rasul tapi kita tidak tahu yang seperti ini gimana ceritanya wa hatiur rasul tapi malah harus kita bodoh ya gimana ceritanya wa hatiur rasul padahal khotbah jumat kita khotibnya itu yang pertama kali berlanggan ketentuannya mana buktinya khotbahnya lebih lama dari sholatnya ya kan kan nabi itu gak pernah lebih lama khotbah daripada sholatnya kan bener gak itu anis kok bener kan iya nabi itu gak pernah lebih lama khotbah daripada sholatnya kalau pun agak lama ya member-member lah sekarang anda cari hadis nabi ketika jumat surat apa yang dibaca sholat patihan yang saya tahu Allah Allah Al-Bosya Sabihis dan Al-Bosya dan Al-Bosya yang kedua Al-Jumat Al-Bosya ya itu kan anda carilah anda cari hadis nabi hadis bahwa nabi ketika nabi imat sholat imat apa surat yang dibaca setelah patihan kemudian anda ukur merota pakai merota 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 paling cepat berapa merota paling lambat berapa karena konon sampai hari ini ada orang yang juga mengisnadkan naga bahwa seperti inilah nabi saya perlu tahu dari youtube dari mana dari mana ada dan itu sanat ya sanat sama sama dengan kalau sanat bohong muslim biasa lah ya kan ada suka ada tuh pagi ribut ada pesanat dengan hadis setujuannya adalah mensanatkan saya punya sanat sampai ke nabi 33 saya punya sanat sampai ke nabi 23 dari pagi melawan selesai hiasin pada selesai selesai dari mertua saya selesai 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 ada dua sanat yang satu ke bagil yang satu ke mertua dan kalau dari mertua saya lihat tulis tentangannya yang sampai ke nabi nah saya hiasin sendiri kan dalam biasa nidil patih itu siapapun yang dijaga ke biasa nidil patih itu itu berarti itu berarti mutasir itu berarti mutasir karena saya hiasin menuliskan disitu silahkan untuk menyebabkan ilmu dari saya berdasarkan sanat ini jadi di luasana di luasana tidak sampai sampai ke nabi itu kita mudahkan jadi sama saja saya sampaikan sekarang kepada anda anda boleh mengatakan hadasana antara tata ilah kola hadasana kola hadasani agil mutawar atau kola hadasani yang mertua saya mertua saya mertua saya mertua saya tahun tahun 99 saya mertua tahun 91 8 tahun saya berguruh kemilyong berguruh kemilyong berguruh kapsir berguruh hadis dan berguruh tarikat safariah jadi punya hakmursin bertuah saya itu tarikat safariah tetapi karena mertua saya itu juga berguruh ke puyahamka ke muhammadiah berguruh ke makhlubi unus karena kuliah ini di UID Universitas Islam Jakarta safariah hukum mertua saya itu jadi kalau hukum kan biasalah jumto ya jumto itu munasabah kalau dalam tafsir jadi tidak merasa puas dan itu mendobrak tradisi tarekat mendobrak tradisi tarekat tidak terlalu puas mungkin ya ini perspektif saya dari tarekat yang ada boleh jadi boleh jadi juga mungkin puas tetapi tidak mau membatasi hanya dalam satu tarekat akhirnya beliau menjadi banyak tarekat dan lahinlah tarikat wawu tarikat wawu ini telah dijanji dijamah semua tarekat oleh petua saya kandiri ya naksaban dia karena kandiri naksaban dia dari kakek dari kakek ada ya kasihkan biasa lah ya TGN biasa kan kasih gitu ada satori ada mungkin dijanji juga ada dan pokoknya kesimpulan petua saya tarikat wawu apa wawu itu beli laki jami laki laki ya nah ini adalah contoh produk yang bisa kita tawarkan bahwa hari ini kita tidak perlu susah-susah tidak perlu jamai cafe melacak habis sampai mengetahui kualitasnya yang kuning kuning ini kuning ini pasti sipkos 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 ya atau awusak yang agak kuning atau yang kuning kuning tebal ini sipkos saja nanti ada yang hijau nah ini ini sebut ya ini kan sebut oh kan ini sebut oh ini sipkos 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 dan tiktok kalau ini sipkos saja ya nah ini kan tapi tapi kita baru ngerti ini kalau kita pernah ngecek secara manual boleh dicoba kalau nggak pernah ngecek manual ini apa maksudnya ya kayak orang belajar statistik langsung ke SPSS ya angkanya kan keluar semua tuh pasti liat apa bongong jadi kayak mau ngecek 10-10-10 SPSS gitu itu kan yang terjadi kan seperti itu jadi tetap manual nah manual tetap harus tutorial tutorial tetap harus di-consignor itulah peluang entrepreneurship bagi saudara ya lagi ingat entrepreneurship lagi gak ingat entrepreneurship ya itu seperti itu oke kembali ke sini not all ideas are opportunities tidak semua yang dipikirkan itu adalah peluang kenapa? karena an opportunity is an idea that is based on what customers need or what jadi yang kebutuhan yang ingin tak and are willing to buy sufficiently open at a high enough price to sustain the business jadi ada needs ada wants ada willing to buy ada kemampuan membeli ini takdir jadis penting ya pasti diburuhkan pasti diinginkan ya tapi investasi pelatihnya 10 juta akan dia beli jadi ada willing to buy gitu ya jadi ini ini nah ini 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 lah dimana caranya agar takut ada ada komodisiannya orang senang takut jadi perteman lah dulu marketer itu perteman lah dulu ber berhamah ini dulu ya ya berramah-ramah makanya marketer itu selalu ramah marketer itu gak pernah marah marahnya marketer itu ya paling telat jawab nah ini kalau disitu sudah ada jangan coba-coba bikin ya bisa can be executed in an existing window of opportunity ada sebetulnya sebetulnya berapa angkatan 4 ya 4 anggap saja angkatan sorry tingkat tingkat 3 dan tingkat 4 itu anggap saja relatif pengetahuannya sama jangan kemudian diantara ketiga berkelahi dan kemudian kebutuhan pasar ya pengibatilah kemarin kan kita sudah bicarakannya kemudian resursi and skill to create the business available to the entrepreneur nah ini jadi ini 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 apa kreativitas menggabungkan antara sumber daya yang ada dengan kemampuan ya resursi dan skill to create jadi deliver to the to create jadi ada skill ada reosis hangline kaki kan dua kaki pertama resursi kaki dua skill cuma ada satu hangway maju sampai hangway diantaranya adalah dengan menggunakan suara strength fitness atau kekuatan kelemahan peluang dan kejamah bagaimana dengan kekuatan kita peluang dapat kita peroleh bagaimana dengan kelemahan kita ancaman bisa kita hindari ada 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 banyak ada banyak ada banyak komposisi termasuk ini internal strength fitness bagaimana kita memaksimalkan kekuatan meminimalkan peluang itu itu idealnya ada ini bisa kuat ini tetap ada ini bisa kalau ini tetap ini dikecilkan kekuatan kita tetap tapi peluang kita kita kecilkan yang bagus kan ini tingkatkan ini turunkan tapi kalau ini tidak bisa tingkatkan yang jelas ini harus diturunkan kalau ini tidak bisa turun ini naikkan yang gak boleh hidup ini turun ini naik strength turun fitness naik mendingan jadi pegawai kalau strength turun fitness naik mendingan jadi pegawai ada yang begitu ada dan itu yang banyak itu yang banyak saya pernah dipomplek oleh ada seseorang ini urusan anak nih urusan anak cobalah dulu kalau ingin itu tadi lah ya kemarin kan saya katakan apakah diambulan kita ingin menerima gaji atau memberi gaji menerima gaji 300 ribu memberi gaji 3 juta menerima gaji 3 juta memberi gaji 300 juta kerenan memberi gaji iya tapi masalah dia bagaimana bagaimana kekuatan kita bisa meraih oportuniti peluang bagaimana kekuatan kita bisa menghindarkan hancarlan bagaimana winters kita opportunity peluang tetap ada dan tetap kita teroleh bagaimana kelemahan kita hancarlan bisa kita hindari atau kita minimah itu waktu itu nah akar dari opportunity itu ini akar dari peluang itu ini ada masalah ada perubahan ada temuan ada kompetisi dan ada teknologi kekembangan teknologi kemajuan jadi masalah itu jangan dihindari ada 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 jadi jangan-jangan dari situ ada peluang masalah itu jangan-jangan dari situ ada peluang seluruh yang zaman saya saya alami betul itu ya dari mesin ketik pindah ke komputer itu udah ngetiknya itu biasa 11 jari tiba-tiba harus pindah ke komputer komputer salah mikir mati bukan begitu recovery-nya lama jaman dos ya jaman dos mungkin ada diantara anda yang pernah lihat sekarang kan plastik diskette diskette ini yang kepeng yang bisa pakai geber-geber itu kan kayak hihib gitu kan itu udah begitu ya udah kelipat gak mau udah diamat nah itu ya nah itulah sebabnya muncul yang kedua biasanya ini karena ini karena ada perubahan nah ada kecenderungan orang tidak mau beranjak jadi zona nyaman saya sudah nikmat ketik pakai mesin tik saya gak mau pakai komputer kenapa? ada suara cek bocek bocek gitu ya itu bagi ya terus saudara boleh sampai hari ini orang masih lakukan itu para tukang bangunan yang tidak mau pakai bajaringan kenapa tidak mau pakai bajaringan karena gak bisa maku kenapa mereka ingin maku karena dengan paku itu seperti tetap lu tetap lu tahu ya bata sunda ya tetap olan jadi dengan kawan-kawan itu ada nada khusus trepo-trepo-trepo-trepo wah ini seperti bermain memang itu strategi cara yang digunakan oleh para tukang bangunan itu agar tidak cepat capek kan setelah itu trepo-trepo-trepo-trepo ada nada terdutup awal jadi jadi penekan bekerja dengan gembira nah produktivitas itu itu tadi sudah sudah dicatatkan produktivitasnya produktivitas itu bisa tingkat ketika seseorang bekerja dengan gembira nah di atas kegemiriran yang dilakukan oleh tukang-tukang sekarang ada bajaringan kan dulu belum ada bajaringan dan karena itu saya segeri ya karena itu orang gak mau pindah ke bajaringan karena gak bisa tertanggu bajaringan tetap orang bing itu seperti itu ya kemudian invention apalagi sekarang bukan invention lagi ini kan tahun tahun ini kan 2010 ya karena kan disruption waktu tiba pokoknya erat erat disrupsi sekarang ini kalau mau ditambah satu lagi disruption kompetisi kita sudah tahu kemudian kemajuan teknologi ya kemajuan teknologi dari kemajuan teknologi ini ada 26 karena ada kemajuan teknologi maka ada kita sudah berduksip ini ya ya kalau mau ke Jakarta gak tahu jalan ya arah Jakarta belok kanan transform the beginning itu tadi langkah pertama yang kedua buy an existing business belilah yang sudah ada kamu punya duit man biru ya kan pelatihan kita kan kita buka pelatihan orang lain buka pelatihan laku kita buka pelatihan akhirnya seperti itu pasarnya siapa pasarnya itu kita cari pasar yang sama tapi di tempat yang berbeda jangan terlalu pasal ya secure franchise right ini franchise warna lama ya kemarin itu sudah bahas andai kita punya uang kemudian license technology license technology barcode itu barcode itu diantaranya adalah license technology contoh license technology adalah barcode dan yang terakhir ini yang tadi saya katakan yang kemarin saya katakan don't steal someone else dari TV itu kalau kita mencuri ya kalau kita bicara mencuri hadis ya kalau kita mencuri dan kita akhirnya ketahuan apalagi sekarang masa kita seumur hidup kita tidak akan dianjang orang ya masih penting kalau orang yang memaafkan kalau tidak kita sudah dianjang orang karena kita sepertinya punya keratinitas padahal kita mencuri ide orang mencuri gagasan dan sesuatu andai kita berada di pihak yang akan dicuri makanya hati-hati dengan kegiatan itu ya biasanya biasanya ya ini ini pernah terjadi di dolar skripsi itu suka dicuri teman ya ya itu ya ya mohonlah gak usah ya yang hadir disini atau yang tidak hadir nanti videonya saya share ini kan setara 4 kelas ya mestinya yang hadir sekarang karena seingat saya kemarin itu kan kita deal ya bagus tuh yang ngomongin itu ya mohon kasih tau kawan-kawan yang like gitu tadi jadi jurul skripsi itu jangan jangan diomongkan lah boleh diomongkan kalau teman kita sudah punya SK tapi kalau belum punya SK jangan diomongkan jalannya kan tulus malam-harinya ya gitu oke 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 profit sebagai sinyal ya profit sebagai pertanda nah kayak tadi yang hitungnya modal sekiranya profitnya berapa itu ya profit sebagai sinyal apa itu profit apa itu keuntungan amount of money earned after cost smart pay tuh saya mohon maaf saya ngomong ngomong bahasa inggris karena hari Rabu saya di Palu ngomongin pada bahasa inggris ya 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 gak apa-apa gak keren kemudian profit sinyal that an entrepreneur is adding value to sky resources nah jadi adding value ada nilai tambahan gak? ada ya kalau ada dari mana? dari sini nih dari sumber daya yang lama itu apakah ada ada gambarnya? kalau ada berarti ini disitu ada profit agak pernah try to make choice trade off tadi ya tadi saya katakan yang dulu ya they will increase profit jadi trade off kita punya sumber daya 10 mau invest di 4 yang 2500an tetapi 1000 lossnya atau di yang 5000an dengan dengan 1000 per unit jadi 10.000 itu akan dihadapkan ke mana? itu tergantung tergantung choice dan itu trade off kita gak bisa 10.000 itu jadi 10.000 A dan 10.000 B 10.000 itu jadi 5000 A jadi 5000 B jadi 4000 A jadi 6000 B kan gitu ya betul nah yang begitu dalam ekonomi namanya that all rules for building a success seluruh bisnis ini jalurnya ya aturan-aturannya recognize an opportunity evaluate it with critical thinking yang lebih swat itu jadi kita harus tahu oportunitinya seperti apa swatnya seperti apa build a team bangunlah team ya jika memang diperlukan kalau tidak diperlukan gak usah sendiri aja kenapa karena kan tim kita kan harus berpali sama team ya create a business plan nah buatlah business plan perencanaan bisnis hitung-hitung mulai masuk ke angka-angka sederkan aja gak gak pake wumus tak pulus ya jadi ada resources kita lihat sumber daya apa aja yang diperlukan establish ownership jadi kalau maka lebih jauh kenapa establish ownership itu karena nanti di akhir di chapter 14 13 14 kita masuk ke harvesting kita penue penue itu kita tinggal ongkang-ongkang lagi semua bukan semua bisnis awal kita itu sudah menjadi warah lama kitanya tiap tiap bulan beli merah beli merah beli merah itu itu miliaran untuk tahun berapa ya saya sempat mau beli CPU 1M kalau tidak itu CPU jadi kalau kalau kemarin kan kita ilustrasi ya ayah ini dari adera sampelnya dari CPU belinya di strawberry kok gak ada yang datang ya karena kita mereknya merekan kawan kan kalau merek CPU pasti yang datang ya gimana caranya kita punya CPU beli R itu orang lain itu seperti itu nah itu biasanya terjadi ketika bisnis entrepreneurship kita jalan sehingga terlahirlah merek yang kuat dan dengan merek itu kita bisa jual merek kita kita tinggal jalan-jalan aja ke Hongkong umroh ke mana ya ke Dubai Dubai Hongkong lewat sekarang ya sekarang apapun disini resipi sana lewat di Dubai di Dubai itu mau dapat salju di burun masir dapat salju ada mau ada apapun di Dubai ada mau ada apapun itu di Dubai ada termasuk itu suasana tradisional apa di Dubai itu masih ada terminal pun tak jadi entah ya kan di Amerika itu yang modern gak pernah ada terminal kuda kudanya kuda besi kuda kereta di Dubai masih ada gitu ya nah terakhir ini kira-kira nah sekarang kalau kita masukkan spiritualitas kita kan ajaran agama kita mengatakan yang dimiliki kita itu yang kita berikan kepada orang lain jangan lupa loh ya kan yang dimiliki kita nanti di akhirat itu yang kita berikan kepada orang lain jadi di awal kemarin intention niat niat menjadi entrepreneur itu itu adalah untuk membantu orang bukan untuk memperkaya diri lelahi ta'ala pak ya lelahi ta'ala terserah lah ya lelahi ta'ala terserah bagi yaman muslim kan ya gak tau seperti apa kalimat tapi para entrepreneur yang berhasil itu ketika kita lihat autobiografinya atau biografinya diawali jadi gini banyak yang begini nih awalnya mereka hidup terburuk kita tahu kita tahu Lim Xiaonyong siapa yang datang Lim Xiaonyong siapa yang datang Lim Xiaonyong yang baru beberapa tahun yang baru beberapa tahun tetapi dia sisihkan sampai kemudian dari uang hasil yang disisihkan itu dia mampu beli tanah satu petak tanah dan dalam satu petak tanah dia tidak bangun semuanya setengah-setengah setengah dibangun jadi rumah setengah lagi dia nanam cabai rawit nanam cabai rawit nanam bawang dan sebagainya dan dia ekskeringan sendiri untuk apa? untuk yang hari ini jadi bumbu indomie ada tahu ini bumbu indomie tidak ada yang bisa itu itu hasil kerja Om Lim sama Om Matang bukan cuman kan dia biasa disebut Om Lim Om Lim Xiaofiok kita kan mirih itu ketika lihat ceker ketayanya tiba-tiba sekitar diri nah siapapun yang belajar entrepreneurship wajib harus melihat perjalanan kehidupan makanya makanya tidak cukup tidak cukup kita tahu tetapi sampai talan oh aduh untuk entrepreneurship itu asalnya kulih bangun kulih bangun kulih bangun boleh anda cek mungkin Google juga bisa ya mungkin Wikipedia bisa ada di Wikipedia kita lihat jadi bertara-tara dulu muncul choice tadi gimana choice ya pokoknya choice lah ya berpikir rasional dia choice berdasarkan pilihan rasional ya bahwa besok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini harus lebih baik dari kemarin itu kan normatif kita tapi ada di konflik ya konsisten ee continue konsisten dan continue konsisten dan continue ya selesai insya Allah akan saya konsisten nah judul itu boleh jadi terinspirasi oleh pekerjaan diantaranya ya oleh pekerjaan ok divide messagesnya kita off dulu lah ya untuk omri tetapi continuity konsistensi itu akan melahirkan ilmu minimal untuk individunya itu nah dan terbukti kalau si kalau si tetap aja dulu jangan berada kuliah rajin bangun hapa ya bahwa kalau si pintar iyalah saya usah tadi hidayat kan sampai hapa nomor sekian itu di atas di tengah di bawah itu kan luar biasa ya kemudian saya tanya ee di hidayat kan di hidayat kan nah tapi kita lihat autobiografi nya autobiografi ya tetap aja jadi yang tadi itu ya apakah kita mau hard work mana hard work tadi nah ini oke ya mau hard work ya masak ma kasurofi kasuro kasuro sawab buhu prinsipnya kan itu ya prinsipnya itu al ujro ala qadril mazartoh maka kasurofi kasuro sawab buhu itu sudah terbukti sekarang di siapa di siapapun ya mohon maaf tidak perlu muslim tidak perlu muslim kenapa karena ini rasionalitas karena ini empirik maka kasurofi buhu kasuro sawab buhu sawab dalam pengertian riwan ya bukan sawab yang hilang bukan itu jangan salah paham wah aku nanggap aku nanggap nanti viral itu itu remote bangunan itu jangan sesat lagi wah udah nah ini oke sampai sini dulu materinya sudah habis ini 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 yang jadi jadi poin yang terakhir dari pertemuan hari ini adalah ini clear well kita harus sejahtera tuh ya inti dari pesan ya pesan moral entrepreneurship itu sejahtera ya sejahtera itu ya sebab beda berkah dengan ribuhun barokah dan ribuhun itu beda ya ribuhun itu ribuhun sorry barokah itu boleh jadi agregasi ribuhun 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 di agregasi jadilah berkah jika dari niwainya itu dari creatednya itu kita bisa juga memberkahi orang lain tetap lah entrepreneurship itu berbagi tadi ada filantropi kan tetap berbagi jadi kita untuk apa berusaha agar kebutuhan orang terpenuhi biar nanti kebutuhan kita dibenuhi oleh Tuhan nah gitu kalau mau pakai entrepreneurship langitan ya kalau mau pakai entrepreneurship langitan seperti itu kenapa kita berusaha karena banyak orang yang membutuhkan sesuatu dan saya bisa memberikannya niatnya itu konon itu yang dilakukan oleh para contok trainer itu atau konon itu yang dilalui ya awalnya mungkin gak sadar ya setelah diatakan oh seperti ini nah ketahuan lah oleh para akademisi ditulis akademisi kan kerjaannya menulis semuanya contok trainer belum ditulis bisa akademisi belum tentu bisa jadi entrepreneur mana buktinya itu cari aja resen-resen kontaknya kemudian usaha dia bisnis gak ada yang bisnis tapi gak semuanya bisnis kenapa mendingan jadi dosen jawab-jawab-jawab jadi kita selesai tapi rumah tidur gak usah mikirin banyak pegawai ngambilan tagihan dan sebagainya lagi-lagi hidup ini lihat ya baik sampai sini dulu kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak selesailah kuliah kita hari ini dan itu nanti akan saya share sampaikan ke kelas ini pas apa ini di klik A berarti 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 sampaikanlah untuk C dan D dan A ilham A ilham C dan B betul ya jadi kuliah kita tetap kuliah kita saya mulai dari jam 9 selesai setengah 11 karena gue SKS kan ya selesai setengah 11 itu masih cukup terlalu lama setelah jam 10 selesai setelah itu bertanya tapi karena bahannya cukup banyak nah yang tadi diberikan suplemennya mungkin itu besok minggu depan baru kita bahas karena nanti akan mempercaya udah diri saya udah ya ya silahkan tapi ketika mending ngomonginnya puncak intravener sudah kesehatan saya narik kesimpulan gue rasanya ya penyakit itu adalah wisdom ketika emang kita apa sih kan menurut juga ilmu menurut hari sekolah pak banyak cerita itu ketika wisdom ketika sudah wisdom itu puncak ya wisdomnya ekonomi itu berbagi kalau ekonomi itu berbagi itu gak wisdom dia orang ayah wisdom itu berbagi itu aja kan wisdom itu abstrak dari siapa yang 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 ini yang yang memang betul wisdom nah wisdom itu angstra realnya berbagi gitu aja innaha jatal insan atau innaha jatanna sata allaku bima biya disolahi wih tuh itu wisdom dari siapa? dari ibu hajar al asqalani silahkan lihat dalam patrul bani itu kemudian dikutip oleh as-sonani dalam subuh innaha jatal insan tetap allaku bima biya disolahi wih itulah wisdom dalam bentuk real terukur kalo wisdom cuma wisdom maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya saya sampaikan maaf ya ini mati sendiri seorang ilmuwan dia menimati ketersendiriannya tidak berbagi tidak menulis buku tidak ngajar profesor ternajar maaf ya profesor ternajar maaf ya gitu ngajarlah gitu sekalipun misalkan yang apa yang disampaikannya hanya di depan sekian orang itu apa apa makanya ada konsep habis ahad dan habis ahad yang penting yang penting kontentrisitasnya masih ada yang lain? ini ibu-ibunya apa bongong? bisa dipahami ya bisa dipahami saya memang mengajarnya cepat kayak baru saat itu, kenapa? karena memang masyarakat kita banyak bayangin aja, satu prodi dikompres menjadi satu mata kuliah jadi cepat lah nanti biar kalau ada apa-apa bikin grup lah ya grup pengirausaha apa-apa masuk aja siapapun masukkan siapapun itu tadi ya ya nanti kuliahnya, kalau pun tidak bisa ini bisa dipaksan atau perusahaan di tangan dan anda boleh cara-cangan selama anda komen di grup kan gitu ini kan bukti bahwa terjadi interaksi ini video nanti saya upload dulu di Youtube sekian terlampang terus sekian saya share semua kalau langsung di grup berat WA itu kan berat WA itu gak bisa lewat dari 65M telegram telegram saya punya telegram saya punya cuma buat password telegram tambah apa ya? telegram ini hampir seribu giga seribu giga oh giganya gak tau jadi buat apa penghuni grupnya itu seribu orang oh gitu, nanti kita coba saya punya telegram jangan lupa password terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan lalu terima kasih terima kasih terima kasih benar harap terima kasih Itu dibahas dalam Building Customer Relationship Berkaitan dengan satu memilih pelanggan Dan melakukan interaksi dua arah yang lebih intensif Seperti melalui blog, situs web, komunikasi online Dan di jaring sosial Ini bukan saya yang ngomong ya Ada, ngerti Makanya kenapa yang kemarin itu Ini nih Jaring ING itu Jaring ING Ini yang menjadi asisten saya Biar dia bisa Berbagi Ini sering konsultasi dengan saya Bagaimana saya kok Memang sendiri dengan harga dolar Nah itu Tadi bayarannya dolar Ini bayarannya dolar Ini bayarannya dolar lho Ya Jadi kalau orang sekarang menghujat Apa Menghujat pemerintah Ya menghujat Jogowi lah Padahal Itu siapapun presidennya Kenapa Karena harga dolar lho Saya bilang Anda boleh Anda berani ngomong Turunkan MDK Kenapa? Karena Jogowi juga Terburuk Saya berani ngomong Tidak Ini Ini dari Tidak Ini dari Tidak Testimoni dari para pelanggan Atau orang He did an excellent job And was very quickly Respond Dia merekomendasikan Siapa? Associate Director of Perang hukum Ini dari Miami Eric Ah Yarin has been a very responsive designer Providing feedback Almost Instant Instantanelsly Has been also very kind And has proposed All Correction On the design according to our Special Jadi apapun yang diminta oleh pelangganya Dilakukannya Apapun yang ada di sini Yang kecil-kecil Nah Ini siapa ini? Melisa Melisa bilang We are looking for a fast and accurate quality Apapun yang bacaan Ini Ini seperti Ini desainnya nih Di peneraknya nih Yang ke Israel dulu Mana yang dari Israel Dari Israel kemana? Pusatanya langsung yang berlain Ini 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 Dia kerjanya Kalian bisa indah Seperti 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 Seek ada skateboard ada skateboard ada skateboard di situ di atas dikelewat ah ini ini apa ini produknya ada produknya ada produknya saya banyak ya, saya banyak nah ini ya, Stanford University Center for Black Pain ini kita sekarang cerita tulang belakang karena orang terlalu banyak bukit itu kan menjadi kejalan di dunia ya, si Stanford University ingin ingin punya logo yang bisa melambangannya tapi tapi air kecing kan kalau itu harus air kecing seperti itu ya nah ini dari Yahudi nih of Jews from Arab countries dari Israel konsumen general of Israel ketak sabun kalau itu dari China di mana-mana lah ya nah ini di bahaya sempat nanya ke saya apa ada orang lain telur tekan sekarang gini, ketika dolar turun kan situnya lebih ya kan dia harga dolar 15.000 tiba-tiba lalu yuk wang luking 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 ibu ini sejarian itu ini CEO nya ini CEO nya Masa Uwin bro? tau kan? tau kan? tau kan Masa Uwin kan? saya sengaja bilang dulu Masa Uwin mau nanti aja sekarang dia udah S2 Masa pasang ya ini bukti entrepreneurship ini mahasiswa kita bisa dan anak pun mesti bisa saya gak cerita dulu dari awal kan terucuk cerita dari awal nih tadi sekarang dia bilang ah Uwin sakit aja panas ya tadi malem dia sekarang jemput neneknya pulang dari Bukat kan bapanya orang meninggal ya tapi neneknya masih ada mungkin masuk akhir atau apa tapi kita bisa uwin kalau yang bapaknya oke kita bisa saya tadinya ini biar biar di akhir mau saya ini masih jadi jangan mikir kita gak bisa jangan mikir kita gak bisa mencari pundi-pundi oke clear ya nah aku bocor gitu jurnalistik ini jurnalistik ini juga mungkin jurnalistik ini juga mungkin jurnalistik ya saya lupa lah ini mungkin sariah nih ini sariah yang ini 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 mungkin lu haruin nih ya jadi dakwah-dakwah sariah ini saya lupa nanti saya tanya dulu lah ini gak tau dari mana nih ya jadi sejak kapan? sejak 29 ya in 209 we started to work on some design services and project for friends at around my campus at around my campus ya berarti sekitar kita ini itu kan makanya kemarin saya bilang siapa mas pasar kita? mas lu baru minimal ya ini baru 2014 2 tahun ya the client already relied on us saya percaya 5 tahun loh jadi kalo sehari belum ada yang dateng ya nyati aja maka kalau wakia maksudnya sudah surat sunat 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 Tuhan we finally registered to our company to the authorities for patent work and our corporate life jadi yang aspek hukum kemarin saya sampaikan aspek hukumnya ya our company has worked on project and services from government and private companies government tuh yang tadi yang standpoint sekarang government ya private government oh randu pasar kita seluruh dunia art is priceless seni itu gak harganya and it cannot be exchanged for any amount of money ini kan ini testimoninya gila tuh ya ya ini ngerayu 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 pan zomen lo mau bayar berapa sih kira-kira gitu kalo mau diuangka seni itu gak biar diuangka ini sekedar jasa luang aja luang waktu luang tenaga luang pikiran gitu you will be pleased with our work we think proud in what we make bekerja dengan kebanggaan bisa melayani kebutuhan wah gitu lah we are passionate about what we do bukan we deserve pleasure tadi tukang pas tek 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 gitu ya ya fast and akurat ok we cut the traditional design style with the modern one and style to make it meaningful simply to make it decide you know simply simply or simply ya 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 kita kita berbagi 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 jadi jauh dari sifat hasut hasut itu gak senang ngeliat orang senang-senang Tidak senang melihat orang panjang Oke Oke udah dulu lah ya Udah dulu Karena saya harus benar bukan apa-apa Udah dulu sampai disini Nanti kita lihat Kualitas videonya Dan Silahkan dibaca lah ya Ini yang supplementnya Yang Kotler ini Baca yang Kotler Sehingga dengan Kotler Kita menjadi tahu seperti apa Tidak